Kepala PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung Hendra Wahyono Saat berjumpa dengan rekan jurnalis sebandung raya di Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu Pihaknya menyiagakan 452 personil keamanan yang terdiri dari 170 posuska, 274 sekuriti, dan 98 personil bantuan eksternal TNI Polri ditambah dengan 6 anjing pelacak Para personil ini mulai dilibatkan pada pelaksanaan momen angkutan libur Nataru yang berlangsung pada tanggal 19 Desember 2019 hingga 5 Januari 2020 Nah ini yang lawan banjir, longsor, ini kita klasifikasikan memang untuk yang lawan longsor dan ambles itu ada di daerah pegunungan Pak Nah dimulai nakrek sampai dengan tadi Cipende Tasik ya Nah kemudian kalau lawan banjir ini mungkin di Salengka, Simeka, Lanca Ekek termasuk juga stasiun Bandungnya Ini lawan banjir Tapi kita sudah antisipasi tadi ada petugas daerah lawan dan juga kita ada alat berat yang ditempatkan di Bumi Waluya Selain itu pihak PT DAI, Kabup 2 juga menerjunkan sejumlah alat berat di 44 titik daerah lawan bencana Seperti banjir, tanah longsor yang ada di daerah operasi 2 PT KAI, Kabup 2 juga menyiapkan kereta api tambahan untuk meningkatkan kenyamanan bagi para pengguna kereta api Rezitya Prasaja, Bandung TV